Inilah cara potong rambut pria gradasi Dengan langkah-langkah memotong rambut yang sangat mudah ditiru Dengan video yang sangat jelas Insyaallah pemula yang belajar disini Pasti cepat bisa Berkah solawat yang kita dengar dan kita baca bersama-sama Inilah percakapan saya Samping sama belakang pendek banget Soalnya Masak gede Tenang Masih ada rambut? Masih pak Bismillahirrahmanirrahim Kita memakai alas clipper nomor 2 Tuas tutup Kita mulai dari samping sebelah kanan terlebih dahulu Kita niatkan Mengikuti sunnahnya Rasulullah S.A.W Sebagaimana Kanjir Nabi Muhammad S.A.W Jika potong rambut Selalu dimulai dari samping sebelah kanan terlebih dahulu Maka kita mengikuti beliau S.A.W Dengan mengharapkan keperkahan Dari Allah S.A.W Inti dari potongan kita kali ini Yaitu membuat potongan rapi Sesuai dengan permintaan pelanggan kita Alas clipper nomor 2 Kita tempelkan semua bidang dari alas clipper kita Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan alas clipper nomor 1 Tuasnya kita tutup Dengan posisi mesin clipper kita Nungging Atau ujung alas clipper kita Yang kita gunakan untuk Memotong Kemudian Di belakang telinga ini miring Yang kiri nempel Yang kanan gak nempel Ini nempel semua Bidang dari ujung alas clipper kita Mudah sekali ya teman-teman Potong rambut Itu mudah Semoga semua yang belajar dari video-video saya Hasil potongannya lebih bagus Daripada hasil potongan saya Terima kasih Sahabat semuanya yang sudah Ngeklik video ini Yang sudah nonton Yang sudah subscribe Maturnuan sangat Terima kasih Kita buka tuasnya Tetap memakai alas clipper nomor 1 Kita Posisikan Mesin clipper kita Ujung alas clippernya Gak nempel ya teman-teman ya Kayak gini Ujungnya gak nempel Yang nempel adalah Punggung alas clipper kita Step ini Step ini Jika Dengan posisi Endanga Atau ujung alas clipper gak nempel Garis kok Tidak hilang Maka kita bisa Menggosokkan dengan posisi Nungging Akan tetapi Ngosoknya Hanya dipas garis ya teman-teman ya Untuk di atasnya garis Tetap Posisikan Ujung alas clipper kita Gak nempel Di kulit Agar aman Agar Teman-teman Bisa membuat Sebuah gradasi Dengan cepat Kita basahi dulu Rambut customer kita Dengan menggunakan Sedikit air Ini airnya Saya pakai air biasa Ya teman-teman ya Air gran Air mentah Nah kita Cari belahan rambutnya Kita paskan Nah seperti ini Kita parting ya teman-teman ya Partingnya Hanya sebelah Yang sebelah kanan Gak usah Saya kalau Sisirannya ke kanan Yang saya parting Hanya sebelah kiri Kita basahi Sampai rambut bisa Tersisir Dengan rapi Ya teman-teman Ya gak jendel Ya Rambut itu Kalau basah itu Enak disisir Teman-teman Nah tipikalnya Rambut customer kita Kali ini Ada Ikalnya ya teman-teman Kita lanjutkan Clipper overcomb Kita gunakan Mesin clipper Tanpa alas Atau null clipper ya Tuasnya tutup Teman-teman Tuasnya Kita tutup Jangan Buka Apalagi Pakai alas clipper Jangan Walaupun ada ya Di antara Tukang kotong Yang overcomb Begini Pakai alas clipper Kalau saya Tidak Dan sebaiknya Sahabatku Yang belajar disini Jangan Kalau overcome Pakai alas clipper itu Kurang efektif Teman-teman Nah Perhatikan Kemiringan sisir saya Ya teman-teman ya Kemiringan sisir kita Tidak benar Maka Proses Potong rambut Akan Cepat selesai Akan Menghasilkan Sebuah potongan Yang Tidak bertile-tile Langsung To the point Tidak teman-teman Ini saya Ingin menyuguhkan Sebuah video tutorial Yang Kita motong itu Cepat Dan hasilnya Rapi Teman-teman Tidak Bulat-bulat Tidak Terlalu banyak Teori Yang penting Hasilnya Inti Daripada Kelancaran Usaha Potong rambut Kita Yaitu Kita motong Itu Intinya Harus Sesuai Dengan Yang Diinginkan Pelanggan kita Atau Orang Yang punya Rambut Itu Ikuti Kemauannya Teman-teman Kalau Mereka Kemauannya Diikuti Mereka Akan Puas Akan Lego Kalau Mereka Puas Otomatis Mereka Senang Potong Di tempat Kita Nah Kalau Mereka Senang Nah Nanti Waktunya Potong Rambut Insyaallah Pasti Datang Lagi Ke Tempat Kita Itu Kuncinya Kita Lanjutkan Mengurangi Rambut Bagian Atas Ini Saya Menanyakan Saya Kurangi Segini Kita Ikuti Kita Tanyakan Dulu Itu Tujuannya Biar Tidak Terjadi Miskomunikasi Biar Tidak Ada Salah Paham Di antara Kita Antara Kita Dengan Customer Kita Maka Dengan Cara Yang Seperti Ini Saya Lakukan Biasanya 99,9% Orang Orang Yang Sudah Pernah Datang Ketempat Saya Nanti Pas Waktunya Datang Lagi Maaf Pas Waktunya Potong Lagi Mereka Datang Lagi Ketempat Saya Kesimpulannya Apa Berarti Mereka Cocok Dengan Potongan Kita Itu Teman Teman Tekniknya Simple Seperti Itu Ini Bahkan Ya Bahkan Anak Kecil Kecil Banyak Sekali Di Antara Mereka Itu Yang Mereka Tidak Mau Potong Kalau Tidak Sama Saya Itu Maksudnya Yang Sudah Pernah Potong Di Tempat Saya Itu Nah Itulah Di Antara Pengalaman Saya Semoga Bisa Menjadikan Sebuah Informasi Yang Bermanfaat Untuk Sahabat Semuanya Sehingga Mudah Mudahan Usahanya Potong Rambut Teman Teman Semua Yang Nonton Video Ini Akan Tambah Maju Tambah Banyak Customer Yang Baik Semoga Tiap Hari Motong Paling Sedikit 30 Kepala Dengan Tanpa Capek Dengan Senang Hati Dengan Tanpa Susah Payah Dan Kita Bisa Menikmati Pekerjaan Kita Teman Teman Ingat Kerja Itu Ibadah Maka Jangan Sampai Kita Kerja Meninggalkan Ibadah Karena Ibadah Kaki Orang Yang Beriman Kita Sisir Kita Lihat Potongan Hasil Potongan Kita Sudah Pas Apa Belum Sambil Kita Lihat Langsung Di Area Yang Habis Kita Potong Dan Kita Lihat Di Kaca Depan Ada Yang Kurang Apakah Gimana Ternyata Beliau Minta 0 Teman Teman Yang Pinggir Kurang Tipis Pak Padahal Tadi Di Awal Teman Teman Sudah Mendengar Percakapan Ya Itulah Di Antara Pengalaman Saya Seperti Di Video Kali Ini Kita Tetap Mengikuti Apa Yang Diinginkan Pelanggan Kita Tidak Bopo Saya Jani Wismari Tapi Minta 0 Kita Nolkan Tidak Bapak Sepenting Ikhlas Tenang Tidak 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 Usah Khawatir Waktu Kita Terbuang Pokoknya Ikhlas Itu Penat Teman Malis Alhamdulillah Gitu Aja Nah Kita Hanya Memotong Sedikit Di area Bagian Bawah Untuk Nol Biar Gradasi Yang Sudah Jadi Di Atas Tidak Berantakan Lagi 0,5 Tuas Tutup Alas Clipper 0,5 Atau Setengah Ya Teman Teman Dengan Tuas Tutup Nah Kita Gosok Sekitar Sedikit Saja Ini Saya Hanya Sekitar Setengah Jari Ya Teman Teman Kita Gosok Tuas Tutup Setengah Jari Terus Kita Buka Tuas Ini Langsung Kita Connecting Dengan Yang Rambut Bagian Atas Nah Seperti Ini Terima Kasih Sahabat Semuanya Yang Sudah Subscribe Kalau Ada Yang Belum Kalau Ada Sahabat Ku Yang Nonton Video Ini Yang Tombol Subscribenya Itu Yang Di Bawah Yang Masih Berwarna Merah Minta Tolong Diklik Ya Sahabat Ku Biar Yang Merah Itu Berubah Jadi Warna Hitam Agar Anda Mendapatkan Ilmu Yang Manfaat Dan Barokah Dan Supaya Cepat Bisa Motong Rambut Dan Kepada Sahabat Semuanya Yang Ada Keinginan Untuk Membuka Usaha Pangkas Rambut Semoga Dimudahkan Oleh Allah Bisa Segera Buka Usaha Pangkas Rambut Dan Menjadi Jalannya Rizki Yang Banyak Yang Halal Dan Barokah Kita Membuat Gradasi Dengan 0,5 Ya Ini Cerita Nah Sudah Yang Atas Nyambung Nah Mudah Sekali Ya Teman Terima Terima Kasih Kepada Sahabat Cak Nur Barbur Dimanapun Berada Yang Sudah Membeli Alat Potong Rambut Kepada Saya Jazakum Allah Semoga Semuanya Dibalas Oleh Allah Dengan Rizki Yang Banyak Halal Dan Barokah 0 Clipper Tuasnya Buka Tidak Sampai Full Buka Separuh Lebih Sedikit Kita Akan Menghilangkan Garis 0 Nah Seperti Ini Nah Kepada Sahabat Cak Nur Baru Dimanapun Berada Yang Membutuhkan Alat Alat Potong Rambut Dan Ingin Membeli Alat Potong Rambut Dengan Aman Nyaman Dan Mudah Bisa Menghubungi Nomor WA Di Atas Ya Teman Teman Itu Nomor WA Saya Sendiri Tidak Usah Nelfon WA Saja Ya Biar Waktu Kita Sama Sama Efektif Tidak Tidak saja ya teman-teman gak usah telepon insyaallah akan saya balas sesuai dengan urutan WA yang masuk kepada saya ini kita menggunakan teknik cepat teknik cepat untuk menghilangkan garis 0 ya wis gini wis kita sikat nyambung yaudah gitu aja nah kepada sahabat Cak Nur Barber yang sudah membeli alat-alat potong rambut kepada saya dan belum punya poster atau gambar contoh potongan rambut bisa disampaikan kepada saya ya teman-teman Anda yang sudah beli alat potong rambut bisa mendapatkan file contoh gambar potongan rambut yang hasil potongan saya teman-teman nanti bisa Anda cetak sendiri ya kita membuat outline menggunakan trimmer saya tidak pakai rahasur ya teman-teman ya seperti biasanya semoga sahabat semuanya yang belum punya trimmer semoga dimudahkan oleh Allah untuk segera punya trimmer sehingga bisa mempermudah dan mempercepat pekerjaan sahabat semuanya dan lebih aman serta lebih nyaman untuk customer kita alhamdulillah proses pemotongan kali ini sudah selesai ya teman-teman dan sudah kami tanyakan pelanggan sudah merasa pas dan merasa puas semoga video ini menjadi amal setekah ilmu bagi beliau ya bagi customer saya terima kasih kepada semua pelanggan saya yang sudah mau di video proses potong rambutnya jazakumullah ahsanal jazak semoga pahala buat para pelanggan saya jika video yang kita upload ini bermanfaat semoga segala pahala kebaikan untuk para pelanggan saya yang bersedia di videokan proses potong rambutnya terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan sampai jumpa di video-video cak nurbar berselanjutnya semoga kita ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik saya akhiri mohon maaf wassalamualaikum terima kasih selamat menikmati